Setelah saya simak lagi videonya, ternyata Gus Syakut tidak mengatakan satupun kata azan. Tidak ada satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa. Misalnya pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat. Jadi Gus Syakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing. Gus Syakut tidak mengatakan kata azan. Maaf, Mas Abu Janda di sini seharusnya melihat konteksnya. Secara keseluruhan, ini yang diatur pengaturan penggunaan toa di Masjid atau pun Masjolah. Karena di situ ada 100 decibel. Decibel itu satuan intensitas suara. Berarti ketika suara yang akan diatur di dalam suara itu berarti keseluruhannya terdapat. Entah itu suara mengaji, sholawatan, anak-anak, ataupun azan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujung wayakir. Oke teman-teman, saudara-saudara saya. Kali ini saya mau mengomentari pernyataan Mas Abu Janda. Kita narasi Mas Abu Janda ya, yang membela Gus Syakut sebagai panglimanya di Banser. Kita dengar dulu kenyataan beliau. Kita putarkan videonya ya. Ini ya, pertama saya anggota Banser. Dan di Banser kita dididik militer. Jadi kita punya jua korsa. Gus Syakut itu adalah panglima saya di Banser. Jadi tentu saja saya akan belak beliau. Nah, kata beliau, Gus Syakut adalah panglima kita di Banser. Maaf, Bas Abu Janda. Gus Syakut juga milik kami, rakyat Indonesia. Jadi kami berhak untuk mengingatkannya. Itu saja. Gus Syakut bukan hanya milik orang-orang tertentu. Karena Gus Syakut adalah pejabat negara, menteri, bawahan presiden langsung, yang menjalankan pemerintahan. Di mana pemerintahan itu mengatur kami, rakyat Indonesia, bukan hanya mengatur ataupun mengelola satu orma saja. Berarti Bapak Gus Syakut juga milik kami, rakyat Indonesia. Begitu, Mas Abu Janda. Kita dengar lagi ya videonya. Meski saya juga perlu kritik, karena menurut saya pemilihan dikis beliau memang kurang bijak sih. Mas Abu Janda kan tadi mengatakan menurut Mas Abu Janda juga kurang bijak. Seharusnya ketika Mas Abu Janda berpendapat bahwasannya pernyataan Bapak Menteri Gus Syakut kurang bijak alangkah eloknya. Mas Abu Janda juga ikut mengingatkan kalau memang Mas Abu Janda mencintai Bang Limah Banser ataupun mencintai Bapak Gus Syakut. Seharusnya Mas Abu Janda mengingatkan itu terdengar lebih elok. malah tidak membawa satu ormas karena sekarang Gus Syakut itu milik semua rakyat Indonesia. Bukan hanya milik satu ormas saja. Begitu, Mas Abu Janda. Kita dengar lagi ya lanjut. Sehingga memberikan celah bagi musuh politik untuk menggoreng sampai gaduh seperti ini. Menurut Mas Abu Janda musuh politik yang menggorengnya. Maaf, saya menggoreng orang kampung, orang bodoh. Saya tidak kenal musuh politiknya Bapak Gus Syakut. Saya tidak mengenal musuh politiknya Mas Abu Janda. Tapi di sini saya murni hanya mengingatkan Bapak Gus Syakut sebagai Jabat Negara Menteri di Kabinet Pemerintahan Bapak Jokowi apa salah kami rakyat untuk ikut mengingatkan saya tidak peduli lawan-lawan politiknya dan saya tidak kenal siapa lawan politiknya. dan saya tidak mendapatkan keuntungan dari itu semua baik dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri saya rakyat biasa rakyat kecil yang hanya mencoba untuk mengingatkan saja. Oke kita betul lagi ya videonya. Setelah saya simak lagi videonya ternyata Gus Syakut tidak mengatakan satu pun kata azan tidak ada satu pun kata azan yang beliau maksud adalah penyalahgunahan toa misalnya pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat jadi Gus Syakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara jenggung. Gus Syakut tidak mengatakan kata azan maaf mas abu janda mas abu janda disini seharusnya melihat konteksnya secara keseluruhan yang diatur pengaturan penggunaan toa di masjid datuk musyola karena disitu ada 100 desibel desibel itu satuan intensitas suara berarti ketika suara yang akan diatur di dalam suara itu berarti keseluruhannya terdapat entah itu suara ngaji sholawatan anak-anak ataupun azan dan dalam konteks ini kan berbarengan suara yang berbarengan disini suara yang berbarengan itu mungkin saya berpikir itu azan karena masuk waktu salat itu kan bersamaan waktunya begitu mas Abu Janda begini mas Abu Janda ketika mas Abu Janda juga merasa ada pernyataan Bapak Abu Siakut yang kurang bijak begitu pun saya ketika mendengar pernyataan beliau bahwasannya membandingkan suara toak masjid dengan gonggongan anjing kita coba berpikir dengan akal yang sederhana toak masjid itu kata benda menurut saya ketika dibandingkan dengan anjing itu sangat tidak sinkron tidak pas karena anjing itu makhluk hidup dimana toak itu bisa bersuara ketika dioperasikan oleh manusia tetapi anjing dia punya kendak sendiri untuk bersuara dan ketika anjing bersuara siapa orang yang bisa mengatur kapan anjing itu harus bersuara dan kapan anjing itu harus tidak bersuara begitu masa bujanda ada pun kalau menurut saya lebih pasnya mungkin kata benda dibandingkan dengan kata benda itu akan lebih sedikit ada relevan misalkan suara tua dibandingkan dengan suara klakson mobil suara apa klakson kendaraan ataupun kenal port kendaraan karena sama-sama menghasilkan suara ketika dioperasikan oleh manusia mas abu janda pun berpikir ada pernyataan yang kurang bijak saya pun sama berpikir seperti itu karena kenapa suara yang keluar dari tua masjid itu entah itu azan ataupun anak-anak yang bersalawat ataupun maji itu kan di buat kami di islam itu kan sesuatu yang suci sakral kenapa harus dibandingkan dengan gonggongan anjing itu saja mungkin maksud pengaturannya Bapak Menteri itu supaya gak gaduh ketika bumi berbarengan itu mungkin kami bisa menerimanya makanya kenapa kami disini coba mengkritisi Bapak Yakut ini kan Menteri pejabat negara pejabat tinggi negara seharusnya mengeluarkan diksi diksi itu yang yang elegan yang bermartabat tunjukkan penegarawanannya tunjukkan ke martabat seorang ataupun kualitas diri seorang pejabat tinggi seperti itu masa berjanda karena seorang pejabat tinggi ataupun public figure itu dituntut untuk bisa bernerasi atau mengeluarkan diksi-diksi ataupun menyampaikan sesuatu ke masyarakat itu dengan kata-kata yang tidak membuat riuh tidak membuat gaduh yang bisa bisa meneduhkan suasana di tengah masyarakat terakhir saya mau mengingatkan kepada semuanya juga kepada diri saya pribadi mari kita tanya hati murahni kita masing-masing itulah di diri kita sesuatu yang paling bijur kita ingin menjalani kehidupan pada akhirnya kita akan kembali dan ketika kita kembali kehadiratnya kepada sang kholid Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir perdengarkan ketelinga kita adalah suara hajan Allah waqbar Allah waqbar wa'ala 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 ayolah mari kita mengasabah diri kita lebih introspeksi diri lagi kita penting kita mencoba tanya hati murahni kita sendiri kita beristibah astagfirullah lagi mungkin mungkin kita ini manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan karena kita bukan makhluk yang sempurna manusia tempat salah tapi ketika kita salah dan kita mengakui kesalahannya itu Allah sangat besar pengampunannya insyaallah insyaallah Allah memaafkan kita semua bukan ketika kita terperasat mulut kita ataupun salah dalam langkah ataupun ucap kita tapi kita masih bersikeras bahwasannya kita selalu merasa benar selalu merasa kita tidak akan pernah melakukan kesalahan itu hal yang sangat sombong kita hanya manusia biasa yang kapan saja dimana saja kita bisa melakukan kesalahan semoga kita bisa saling memaafkan satu sama lain baiklah dari saya saya cukupkan sekian bila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan di hati mas abu janda saya mohon dibukakan pintu maaf kita sama saudara sebangsa setan air tak tidak kita wajib saling mengingatkan batas hanya mengingatkan selebihnya itu terserah di bagi masing-masing saya mohon maaf mohon dibukakan pintu maaf yang lebar-lebar akhirul kalam assalamualaikum wasahmatullahi wabarakatuh salam kurasun di lujung wajib salam 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 Terima kasih telah menonton